Halo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini dengan saya Roni Della Serna dan ada teman saya namanya Bajang Mas Bajang ini adalah salah satu trainer saya ya trainer hipnotis halus dari Bandung jadi sekarang tanggal hari apa ini mas? hari Senin tanggal? tanggal berapa? 15 15 Maret 2021 dan Mas Bajang berserta keluarga tadi Siraturahmi ya ke pati mas ya makanya itu dari jauh-jauh dari Bandung ke pati akan saya hibur dulu sudah pernah saya ajak main sulap belum Mas Bajang? belum kayaknya sekarang akan saya ajak main sulap kartu karena sulap itu kan identik dengan permainan kartu sekarang gini Mas Bajang ini saya punya satu pak kartu jadi kamera bisa dilihat mas Bajang juga bisa dilihat juga sekarang lihat gambarnya beda-beda kita tunjukkan ya gambarnya beda-beda semua oke Mas ya beda-beda semua ya nah sekarang gini permainannya adalah ketika Mas Bajang kartunya saya turunkan seperti ini Mas Bajang bilang stop di mana aja bilang stop di mana aja? ketika stopnya disini berarti kartunya yang ini tapi kalau misalnya stopnya disini berarti kartunya yang ini tapi bebas stopnya di mana aja ya oke bilang stop Mas? stop ah belum stop lagi alah cepatkan 1, 2, 3 belum belum ya oke stop yuk stop oke mau ditambah lagi enggak? udah lah udah ya berarti kartunya ini ya diambil Mas? diambil ke saya diambil ya oke ditunjukin kamera ya tunjukin kamera sudah? jangan nitip ya udah? udah udah ya kamera udah kelihatan ya oke sekarang saya kan saya kan enggak tahu nih Mas kartunya apa nih akan saya tebak kartunya itu kayaknya hitam ya hitam itu ada keriting ada sekop sekop ya sekop sekop itu ada angka ada raja kayaknya raja ya raja queen queen sekop coba dibuka taruh sini aja kok bisa tangin? queen sekop ya padahal kartunya kalau dilihat beda-beda ya Mas ya beda-beda semua ya queen sekop ya nah sekarang uniknya gini Mas queen sekopnya ini misalnya saya taruh di atas nih Mas ini kan taruh di atas nih misalnya saya potong jadi dua nih kira-kira queen sekopnya ada di mana sekarang? tengah atas bawah kira-kira ya tengah lah tengah ya tengah itu kalau orang biasa karena Ronnie di belasainnya orang luar biasa naikkan lagi teg gitu dia naik ke atas tanpa kelihatan Mas dining iya kan? sihir ini curang ini manjir ini kartunya beda loh beda-beda loh kartunya loh iya kan? nah sekarang gini kita menggunakan kecepatan tangan lagi deh misalnya gini deh misalnya saya potong-potong lagi gini ya saya potong-potong seperti ini lagi tuh kan udah ke bawah sini kan oke misalnya gini Mas saya potong-potong terus nih saya potong-potong lagi oke kalau menurut Mas Bajang nih feeling Mas Bajang kira-kira kartunya di tengah atas atau bawah kira-kira aja tengah ya tengah ya tengah berarti ini ya bener ini ya bener ya bener bener nah sekarang lihat Mas sekarang akan saya mainkan sebuah ilusi ya jadi gini ini kan di tengah nih tengah ya saya naikkan pelan-pelan 1, 2, 3 nah sekarang gini deh sekarang karena satu pak kartu ini gambarnya beda-beda Mas Bajang gini deh Queen Cekop tadi Queen Cekop tadi tuh di ini Mas diingat-ingat dalam hati di batin aja di batin udah tangan telunjuknya kayak gini Mas oke nanti waktu kartunya saya gini kan tangan Mas Bajang dimasukkan dimana aja misalnya disini berarti ya kartu Queennya di bawah tangan Mas Bajang tapi dimasukin bebas ya yuk dimasukin dimana aja bebas Mas yuk oke coba bener gak Queen Cekop? bener ya sekarang gini deh Mas sekarang gini deh sekarang gini mau saya kasih tau rahasianya gak Mas sekarang? mau dong mau ya oke kira-kira menurut Mas Bajang Queennya di dalam kartunya ada berapa? kira-kira aja 3 3 ya oke sekarang saya bagi jadi 3 1, 2, 3 kira-kira ada berapa Queennya? 3 ada 3 ya? oke ada 3 coba saya buka disini oh iya ini Queen ada Queen sekarang gini saya tumpuk ya Mas ya saya tumpuk sekarang akan saya dorong set gitu berarti kalau saya naikkan berarti jadi di atas jadi di atas ini ya kan? mungkin tadi kecepatan tangan saya nah sekarang biar saya gak menggunakan kecepatan tangan ya ya jadi yang dorong Mas Bajang ya yang dorong Mas Bajang didorong pelan-pelan Mas pelan-pelan berarti sekarang kartunya ada di tengah tengah ya sekarang gini saya naikkan lagi Mas ke atas lagi nah rahasianya gini ini rahasianya Mas sebetulnya Queennya tadi berapa Mas Bajang? 3 3 ya? sebetulnya Queennya ini adalah Queen ilusi Mas jadi kalau Queennya ini diambil sebetulnya kartunya normal lihat ya kamera bisa lihat ya jadi kalau diambil ya normal tapi kalau Queennya saya taruh di depan dia akan menjadi virus Mas tau Corona ya? tau Corona itu kan gampang menular ya? sama Queen ini juga kayak Corona juga jadi ketika Queen ini taruh di atas dia bisa nyebar memberikan virus ke yang lainnya jadi kalau Mas Bajang menurut Mas Bajang Queennya ada? 3 sekarang lihat ya kamera dilihat pelan-pelan aja dilihat ya dari ini ya ada berapa Queennya? 3 3 ya boleh dihitung Mas Bajang kuenya? oh ini Queen Queen cekop semua kuen cekop semua ya? lihat lagi ya tuh tuh Queen cekop semua Mas tapi kalau kuenya diambil dia normal karena virusnya udah diambil tuh bisa ya? bisa tuh rasanya anehnya lagi gini Mas anehnya lagi gini misalnya ya sekarang diputer-puter kayak gini diaca-caca kayak gini ini kuenya ini kan kuenya masih ya masih disini ya sekarang kalau misalnya Queennya saya gini kan tep gitu set dia hilang semua Mas dia hilang lagi tuh gak ada lagi tau gak pindahnya kemana? pindahnya di? gak tau disini Mas oh iya ya ini sakti berarti ini bener ya jadi gitu Mas itu adalah hiburan saya buat Mas Bacang oke ya mudah-mudahan hiburan ini bisa menghibur Mas Bacang dan teman-teman yang melihat semuanya bersama saya Roni Jelashena dan Bacang Pras oke nanti channelnya Mas Bacang kalau teman-teman mau lihat Mas Bacang juga ahli hipnotis juga dan trainer hipnotis di Bandung nanti channel Mas Bacang ada di deskripsi ini ya ada deskripsi di bawah saya oke begitu dulu dari saya bersama saya Roni Jelashena dan Bacang Pras sampai jumpa selamat menikmati